Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat Sehingga kita dapat berkumpul pada kajian Muslimah Ramadan yang kedua pada tahun ini Tak lupa salawat dan salam semoga tercura selalu kepada junyuan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada kajian hari ini Semoga nanti bisa bertambah banyak Ini sudah 6 ribu ya Dengan yang tak tampak Pada hari ini kita kedatangan ibu ustazah Maria Ahdiati Beliau ahli hadis ya Beliau di bidang hadis ya biasanya Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan sendirian dari beliau dipersilahkan kepada ibu ustazah Maria Ahdiati Terima kasih Mbak Ulan kan Masalah ya saya Mbak Ulan Apa kabar rekan-rekan Muslimah? Alhamdulillah Alhamdulillahirrobin alamin izinkan saya menyapa teman-teman semua dengan kalimat salam yang terbaik Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kedengaran semangat cuma satu Ini saya ulang lagi deh Ini baru 10 hari kuasanya Sahur gak tadi pagi? Sahur Saya ulang lagi biar semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yambaghili jalali wajihikal karimi wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ama ba'ala Allah ta'ala fi القرآن الكريم A'udhu billahi minas shaytanir rajim Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Ujibu da'watadda'i idha da'an Far yastajibu li war yu'minu bila allahum ya rusudu Wa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam A'u kama kala Kala Allah ta'ala Ya bena adam Innaka ma da'autani A'u rajautani Ghafartulaka Ala ma kana minka Wa la'bali Sadaqallah wa sadaqah Rasulullah Yang saya cintai teman-teman SKI Indosat Da'an Mogot Saya biasanya di Indosat Patung kuda sama WA Terakhir saya kesini berapa tahun yang lalu ya Masya Allah Luar biasa Wajahnya juga wajah baru-baru lagi Saya bergembira bisa bersilaturahim dengan Pantesnya anak-anak kali ya Ini anak-anak saya Anak saya yang paling besar itu lahir tahun 90 Rekan-rekan kemuslimah yang saya cintai karena Allah Luar biasa Fabi'ayyi ala irobbikumatukadiba Nikmat Allah yang mana yang bisa kita dustakan Wabil khusus hari ini Kita masuki hari ke-10 di bulan Ramadan Bulan yang dibuka pintu-pintu syurga Guliquot Abu Abu Jahannam Ditutup pintu-pintu neraka Bulan diturunkannya Al-Quran Syahrud du'a Bulan diijabahnya doa Bulan diterimanya taubat Bulan diterimanya ampunan Bulan yang ketika amal sunnah Diganjar dengan pahala amalan wajib Bulan yang didalamnya ada satu malam Yang lebih baik dari seribu bulan Laylatul Qadar Teman-temanku sekalian Sya Allah Mari kita limpahkan kepada laki-laki terbaik Nabi Muhammad Sya Allah Keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya Insya Allah mudah-mudahan Kita semua termasuk diantara para pengikutnya Amin Teman-teman sekalian Mungkin sebelum hari ini Sudah dibahas ayat-ayat tentang puasa Paket ayat tentang puasa Sudah dibahas Al-Baqarah 183-187 Sudah Kalau kita perhatikan Teman-temanku sekalian Ayat-ayat tentang puasa Ramadan Itu detil Allah rincikan Di dalam Al-Quran Berbeda dengan Amalan Ibadah mahdoh yang lain Contoh Solat Solat apakah disebutkan Secara rinci dalam Al-Quran Berapa rokaat zuhur Berapa rokaat asar Enggak disebutkan kan Hanya dijelaskan Dalam hadith Solu kama ro'ay tumuni usali Boleh gak Ini lagi soleh banget nih Solat sebutnya Ditambah jadi 4 rokaat Boleh gak Enggak boleh Zakat Sebentar dong Haji Paling cuma 7 hari Ritual hajinya Tapi Tentang puasa Secara detil Allah jelaskan Definitif Dalam Al-Quran Mulai dari 183 Ya Ayuhal ladhina Amanu Kutiba alaikum Siyam Kama kutiba Ala ladhina Min Qoblikum La'annakum Tattakun 183 Berbicara tentang Kewajiban puasa Ramadan Sejarah puasa Ramadan Karena ternyata Puasa itu Bukan hanya Diwajibkan oleh Allah Kepada umat Nabi Muhammad Tapi ada juga Kepada umat-umat Nabi sebelumnya Makanya kita kenal Puasa Nabi Dawud Ada puasa Ayah Mulbit 13, 14, 15 Itu puasanya Kaum Nabi Nuh Kalau puasa mutih Puasa siapa ya Ada gak puasa mutih Saya boleh berdiri gak sih Boleh ya Saya kalau duduk Suka ini Soalnya semampai 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 Berasa Nah disebut puasa Dan gak cukup Cuma satu hari Dilanjutkan Dilanjutkan 184 nya Dalam perjalanan Boleh buka Dan diganti Min ayah Min uhur Diganti pada hari yang lain Enggak disebutkan Mau sakitnya Sakit keras Sakit berat Atau sakit sedeng Atau sakit ringan Enggak disebutkan Safarnya tuh Susah payah Naik kereta api Umpel-umpelan Atau naik pesawat Yang keren gitu ya Enggak disebutkan Boleh buka Atau enggaknya Itu yang seperti apa Enggak disebutkan Di ujungnya Ya Puasa itu lebih baik Bagimu Jika kamu mengetahuinya Artinya Untuk takwa Lewat puasa Harus dengan berilmu Satu lapang limanya Ini ngomong-ngomong Udah 10 hari Udah hatam belum? Berapa jus dong? Berapa jus? Teman-teman sekalian Kenapa bulan Ramadan Itu disebut sebagai Syahrul Quran Karena di dalam hadis Dan tafsir Ayat ini disebutkan Bahwa Permulaan diturunkannya Ayat Al-Quran 30 jus Satu paket Satu bendel Itu diturunkan Di bulan Ramadan Dari Lahmahfud Ke Baitul Izzah Langit Dunia Baru dari Langit Dunia Baitul Izzah Diturunkan Secara Berangsur-angsur 23 tahun Melalui Malaikat Cibril Kepada Nabi Muhammad Kemudian ada Satu rangkaian Ayat Indah Yang tidak Bicara Detil Tentang puasa Seolah-olah Nyelip Di antara Ayat puasa Yaitu Satu Delapan Enam Wa ida Sa'alaka Ibadiy Anni Fa'inni Qorib Dan apabila Ada hamba Hambaku Bertanya Kepadamu Muhammad Tentang Aku Fa'inni Qoribun Kata Allah Maka Sesungguhnya Aku Dekat Ujibu Da'wat Tadda'i Iza Da'an Aku Jawab Aku Kabulkan Permintaan Do'a Hambaku Apabila Dia Meminta Kepadaku Fadliyastajibuli Wal yu'minu Bina'allakum Ya Rusyudun Maka Penuhilah Segala Perintah Allah Dan Berimanlah Agar Kamu Senantiasa Berada Dalam Kebenaran Teman-teman Sekalian Kalau kita perhatikan Rangkaian 183 Jelas Tentang Puasa 184 Tentang Fikih Orang Sakit Atau Dalam Perjalanan 185 Bicara Tentang Bulan Ramadhan Diturunkan Al-Quran 186 Nggak Ngomong Tentang Puasa Tapi Ngomong Tentang Doa Kalau Orang Yang Tidak Memahami Tafsir Ini Nyelip Ya Ayat Doa Nyelip Di Tengah Tengah Ayat Puasa Ternyata Tidak Ada Satu Korelasi Penting Antara Orang Puasa Dengan Doa Makanya Kenapa Disebut Ramadhan Ini Adalah Syahrud Terutama Menjelang Berbuka Hadis Riwayat Ahmad Tiga Golongan Orang Yang Tidak Ditolak Doanya Yang Pertama Imam Yang Adil Yang Kedua Adalah Orang Yang Teraniyai Atau Tertolimi Tapi Nggak Boleh Ya Lagi Tertolimi Ya Allah Nih Jahat Banget Sini Dia Mudah-mudah Ketabrak Kereta Gitu Ya Ketabrak Kereta Jarang Yang Selamat Tidak Boleh Doa Yang Mengandung Dosa Atau Gampang Banget Mudah-mudahan Cerai Dih Istrinya Tergantinya Saya Gitu Ya Nggak Boleh Yang Memutuskan Silaturahim Itu Nggak Boleh Doa Doa Yang Mengandung Dosa Dan Doa Yang Mengandung Pemutusan Silaturahim Yang Ketiga Adalah Doa Orang Puasa Hingga Dia Berbuka Jadi Teman-teman Sekalian Ternyata Korelasi Ayat Doa Dengan Orang Puasa Orang Puasa Di Puncak Kesolehan Dia Tidak Makan Dia Tidak Minum Dia Menahan Dari Segala Yang Membatalkan Dia Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Tadarus Al-Quran Tilawa Al-Quran Mengeluarkan Zakat Memberi Makan Orang Berbuka Puasa Baik-baik Semuanya Kemudian Ada Korelasi Dengan Dikabulkannya Doa Tapi Ada Satu Fenomena Menarik Sekarang Gini Waktu Kita Kecil Ngabuburit Bukan Hanya Orang Sunda Orang Sunda Orang Sunda Ngabuburit Tapi Sekarang Sudah Go Nasional Go Nasional Bukan Hanya Orang Sunda Yang Bilang Menunggu Beduk Ada Satu Hal Yang Sangat Disayangkan Justru Saat-saat Menjelang Berbuka Puasa Itu Adalah Saat-saat Diijabahnya Doa Makanya Kalau nanti Punya Rizki Umroh Ramadan Pengen gak? Pengen ya? Doa ya? Allahumma Paksakun Ya Allah Kalau Kalau kita Lihat Orang Umroh Ramadan Itu Akan Melihat Pemandangan Di Masjid Haram Di Masjid Al-Aqsa Jam Empat Jam Lima Menjelang Jam Enam Masjid Itu Sudah Penuh Dengan Orang Yang Mengangkat Tangan Berdoa Berwudu Menutup Aurat Suci Dari Segala Hadas Besar Dan Hadas Kecil Mengangkat Tangan Memohonkan Doa Kepada Allah Karena Itu Saat-saat Puncaknya Orang Puasa Dijabah Doanya Sekarang Justru Di Indonesia Keren TV Semua Prime Time Jam Lima Apa Macem-macem Ada Segala macem Masya Allah Yang emak-emak Kayak saya Justru sibuk Di dapur Karena Kepengennya Berbuka Dengan yang hangat-hangat Laufnya Angat Sayurnya Angat Sehingga Begitu selesai Naburin bawang Udah Allahu Akbar Allahu Akbar Rugi Teman-teman sekalian Pada kesempatan Kali ini Saya ingin Kita membahas Tentang hadith Yang terkait Dengan Luasnya Pengampunan Dari Allah Subhanallah 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 Gini Ada Tujuh orang Anak saya Jadi kalau ditanya Siapa yang paling banyak dosanya Saya lah yang ngacung Karena saya paling banyak anak Tukang cerewet Tapi kalau Ramadan Manis Anak saya senang Kalau Ramadan Ibunya Biasanya Cerewet Menahan Sehingga nanti keluar Ramadan Jadi Makhluk Manis Teman-teman sekalian Hadith ini Hadith keempat puluh dua Dari hadith Erba'in Riwayat Tirmizi Hadithnya Hadith Kudsi Hadith Kudsi itu perkataan Allah Tapi redaksi kalimatnya Dari Nabi Muhammad S.A.W An-Anasin Radiyallahu'an Dari Anas Radiyallahu'an Ya Qala Samitu Rasulullah S.A.W Ya Qul Aku mendengar Rasulullah S.A.W Berkata Qala Allah T.A.W Allah S.B. T.A.W T.A.W Berfirman Ya Bu'na Adam Wahai Anak Adam Ya Dikatakan Di sini Inna Kama Da'autani War Jautani Ghofar Tula Ka'ala Makan Minka Wa'la Wa'la'ubali Wahai Anak Adam Sekiranya Engkau Meminta Dan Berharap Kepadaku Maka Aku Akan Kabulkan Walaupun Engkau Telah Melakukan Dosa Sebanyak Apapun Wa'la'ubali Kata Wa'aku Tidak Peduli Jadi Teman Teman Sekalian Kalau Kita Merasa Ya Allah Ini Ketemu Ramadhan Sudah Berapa Kali Ini Yang Paling Banyak Saya Kalau Umurnya Sudah 44 Dikurangi Baliknya Ada Adik Saya 30 Ada Kepala Tiga Berapa Saya Tiga Empat Ketemu Ramadhan Dikurangi Baliknya Berapa Kali Baliknya Umur Berapa 12 Tahun Atau 14 Tahun Jadi 15 Tahun Jadi Berapa 19 Kali Selama 19 Kali Dalam Kondisi Balik Puasa Pernah Engkak Nyolong Minum Pernah Jujur Terus Dibayar Engkak Alhamdulillah Engkak Anak Saya Yang SD Laki Laki Adiknya Ngadu Waktu itu Kelas Berapa Kelas 1 Sama Kelas 3 Umi Baim Tadi Minum Di Sekolah Aku Abis Main Bola Tahan Aus Gitu Teman Teman Sekali Betapa Banyak Kita Melakukan Dosa Terkait Dengan Dosa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hadith Ini Memberikan Optimisme Pengampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Bena Adam Wahai Anak Adam Inna Kamada Autani Sekiranya Engkau Jika Engkau Meminta Kepadaku Waro Jautani Dan Berharap Kepadaku Ghofartulaka Alamak Naminka Aku Ampuni Walaupun Engkau Berlumuran Dosa Walau Bali Dan Aku Tidak Peduli Kata Allah Terlebih-lebih Sekarang Ini Bulan Ramadan Bulan Diijabah Nga Doa Ditambah Dengan Kita Memahami Hadir Ini Betapa Luar Biasa Doa Itu Kata Baginda Nabi Ad Doa Umukul Ibadah Doa Itu Seripati Ibadah Pernah Ketemu Nenek 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 Selalu Doa Nenek Ini Adik Saya Melulus SD Ya Allah Mudah-mudahan Ujiannya Lancar Kan Gitu Kan Jadi Kalau Bentar Nenek Nenek Doa Itu Adalah Salah Satu Tugas Dari Tugas Para Malaikat Itu Doa Ada Satu Yang Perlu Luruskan Adik-adik Kita Yang SD Ngapalin Ya Sepuluh Sifat Wajib Dan Tugas Malaikat Apa Malaikat Jibril Menyampaikan Wahyu Malaikat Israel Mencabut Nyawa Malaikat Israel Meniup Sangka Kala Padahal Di dalam Quran Disebutkan Malaikat Itu Salah Satu Tugas Mendoakan Makhluk Bumi Termasuk Kita Jadi Dikatakan Hadis Ribayat Muslim Barang Barang Siapa Yang Berjalan Dari gedung Apa Tadi Kesini Dari gedung Sebelah Kesini Jalan Untuk Menuntut Ilmu Dimudahkan Jalan Menuju Syurga Didoakan Oleh Para Malaikat Diturunkan Sakinah Bahkan Ikan Ikan Di Laut Mendoakan Orang Yang Menuntut Ilmu Amin Kemudian Dilanjutkan Ia Buna Adam Wahai Anak Adam Law Balagat Dhunubu Buka Aman Sama Ghofar Tulaka Wahai Anak Adam Seandainya Dosamu Membumbung Tinggi Ke Langit Aku Ampun Jadi Teman Teman Sekalian Luar Biasa Allah Itu Memberikan Pengharapan Yang Tinggi Kepada Kita Untuk Rajin Berdoa Karena Doa Itu Perintah Allah Masa Orang Suruh Diperintah Berdoa Terus Tidak Diterima Coba Lihat Quran Surat 40 Ayat 60 Quran Surat 40 Ayat 60 Udah Hafal Semua Kurannya Ada Di HP Lagi Bu Gitu Ibadah Ibadah Kepada Allah Maka Akan Dimasukkan Kedalam Neraka Jahanam Dalam Kondisi Yang Hina Jadi Hati-hati Teman Teman Ada Orang Yang Tidak Berdoa Itu ada Dua Golongan Bisa Jadi Dia Tidak Berdoa Karena Sibuk Da'wah Orang Yang Seperti Ini Kata Baginda Nabi Akan Diberikan Lebih Baik Dari Apa Yang Dia Minta Yang Kedua Gak Sempet Berdoa Karena Sibuk Urusan Dunia Atau Sombong Saya Sih Gak Perlu Berdoa Semua Cita-cita Saya Tercapai Kok Ini Karena Kerja Kerasa Sekolah Susah Susah Di Luar Negeri Ya Jelas Kalau Sekolah Ecek Ecek Seljik Nya Segitu Kalau Saya Keren Kan Sekolah Hati-hati Ternyata Orang Yang Tidak Berdoa Karena Sombong Saya Dimasukkan Kedalam Ngeraka Jahannam Dalam Kondisi Yang Gina Makanya Teman-teman Sekalian Kalau Abis Sholat Jangan Allah Melantas Jalan Gak Sempet Siapa Yang Punya Anak Kecil Ada Yang Punya Anak Kecil Udikir Masih Gadis Seneng Gak Sempet Bu Gitu Ya Kapan Berdoanya Makanya Kalau Punya Masalah Biasanya Doa Setiap Saat Kek Pak Kapan Saja Dimana Saja Bincu Cipiring Istighfar Astagfirullah Makanya Makanya Teman-teman Sekalian Doa Ini Adalah Penting Doa Itu Menunjukkan Kita La Hawla Wala Quwata Ilah Bila Gak Ada Kekuatan Dan Daya Upaya Selain Dari Kekuatan Dari Allah Subhanahu Wata Jadi Rasanya Malu Dibu Dosanya Kebanyakan Capa Baca Hadis Ya Buna Adam Wahai Anak Adam Lau Balagot Zunu Buka Adada Sama Kalau Dosamu Membumbung Tinggi Ke Langit Lofartulaka Aku Ampuni Dosamu Jadi Tidak Usah Merasa Pesimis Karena Dosanya Kebanyakan Malu Ya Allah Malunya Pada Saat Yang Salah Malunya Tidak Tepat Nah Di Ujung Hadis Ini Kata Allah Dalam Hadis Kudsi Ya Buna Adam Wahai Anak Adam Lau Ataitani Jika Engkau Mendatangiku Bikuro Bil Ardi Khotoya Dengan Kesalahan Sepenuh Bumi Kalau Tadi Dosanya Setinggi Langit Kalau Sekarang Dosanya Kesalahannya Sepenuh Bumi Jadi Setinggi Langit Dan Sepenuh Bumi Kemudian Dilanjutkan Fumma Lakitani Kemudian Engkau Mati Menemuiku Asalkan Ini syaratnya Nih Latush Riku Bishai An Selama Tidak Mempersekutukan Sesuatu Apapun Dengan Aku Maka Dikatakan Oleh Allah La Ataituka Bikuro Biha Malfiroh Maka Aku Akan Mendatangimu Dengan Ampunan Sepenuh Bumi Teman-teman Sekalian Hadis Ini Luar Biasa Hadis Riwayat Tirmidhi Hasan Memang Agak Di bawah Bukhari Muslim Tapi Ini Hadis Hasan Bisa Dijadikan Pegangan Kalau Diskaitkan Dengan Ayat Yang Tadi Wa Iza Sa'alaka Ibadih Anni Fa Inni Korib Ada Satu Hal Yang Menarik Redaksi Kalimatnya Ketika Allah Mengatakan Wahai Muhammad Jika Ada Hamba Hambaku Bertanya Tentang Aku Kepadamu Kan Pakai Perantara Nabi Muhammad Tapi Giliran Dijawabnya Tidak Pakai Perantara Lagi Fa Inni Koribun Tidak Disuruh Lagi Katakan Muhammad Kepada Hambaku Yang Bertanya Tentang Aku Sesungguh Aku Dekat Tidak Ketika Menjawab Allah Yang Langsung Menjawabnya Fa Inni Koribun Itu Menunjukkan Betapa Dekat Hamba Dengan Allah Tidak Perlu Pakai Perantara Eyang Eyangan Ada Yang Belum Punya Pasangan Ada Pengen Mau Kriteria Kriteria Soleh 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 Berkepribadian Apa Punya Rumah Pribadi Cukup Satu Aja Dulu Punya Mobil Pribadi Yang Sempurna Ada Di Surga Teman Teman Sekalian Ada Satu Hal Yang Perlu Kita Luruskan Kita Di Indonesia Ini Ada Semacam Budaya Bahwa Seperti Birokrasi Kalau Mau Ketemu Pejabat SELON Satu Harus Lewat Ajudan Ini Budaya Budaya Birokrasi Rupanya Kebawa-bawa Dalam Ibadah Kepada Allah Sehingga Enggak Tede Kalau Langsung Minta Sama Allah Sehingga Perlu Ada Guru-guru Spiritual Atau Eang-eang Hati-hati Hadis ini Dikatakan Kalau Kalau Dosamu Setinggi Langit Dan Seluas Buni Selama Latush Riku Bishai Selama Tidak Mempersekutukan Sesuatu Pun Dengan Aku Kata Allah La Ataituka Aku Akan Menemuimu Bikuro Biha Mugfiro Dengan Ampunan Seluas Bumi Pula Makanya Ya Allah Adik-adik Kadang-kadang Ibunya Suka Gelisah Umur Sekian Belum Yuk kita Ke Orang Pinter Kita Ke Orang Pinter Jangan Alih-alih Doanya Diijabah Malah Mungkin Nanti Allah Cemburu Contoh Ini punya Masalah Senangnya Curhat Sebelum Curhat Sama Allah Curhat Sama siapa Ada Sama Temen Ada Sama Sahabat Ada Pacar Ada Pacar Allah Nanti Cuekin Karena Seharusnya Yang Dicurhati Pertama Itu Adalah Allah Yang Lain Itu Nomor Sekian Bahkan Kalau Bisa Tidak 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 Sahabat Dekat Sedekat Apapun Ketika Lagi Hubungannya Tidak Enak Jadi Ember Juga Tapi Kalau Allah Dia Maha Penyimpan Rahasia Teman-teman Sekalian Terkait Dengan Doa Ada Berapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Yang Pertama Agar Doa Diijabah Syaratnya Adalah Seperti Tadi Ayatnya Penuhilah Segala Perintah Allah Dan Beriman Kepada Allah Agar Kamu Senantiasa Berada Dalam Kebenaran Ini Penting Kalau Tanpa Pertolongan Allah Dengan Doa Yang Kita Kumandangkan Kita Mudah Terjebak Oleh Elusan Syatan Bukan Lagi Diyuyuk Baru Diyulus Doang Lama Sah Makanya Dikatakan Dalam Sebuah Ayat Dikatakan Kalau Syatan Menggodamu Dengan Bisikan Bisikan Yang Buruk Segera Ingat Allah Makanya Kalau Naik Angkot Jangan Ngelamun Lagi Ngelamun Ada Gadzukan Latah Latahnya Apa Kalau Nenek Latahnya Yang Asya Allah Kalau Orang Yang Salah Yang Keluar Dari Bibirnya Astagfirullah Innalillahi Allahu Subhanallah Doa Itu Teman Teman Sekalian Agar Dijabah Tadi Yang Pertama Lakukan Semua Perintah Allah Termasuk Ketika Kita Di Bulan Ramadhan Ini Hakikat Puasa Itu Bukan Cuma Nggak Makan Nggak Minum Siapa Yang Punya Anak TK Sudah Mulai Puasa Belum Anak Saya Yang paling Kecil TK Jadi Saya Punya Semua Jenjang Ada Yang Kuliah Tiga Yang SMA Satu Yang SMP Satu Yang SD Satu Yang TKB Satu Hari Satu Kedua Ketiga Saya Kasih Tentang Puasa Nggak Aku Bosen Puasa Melulu Eh Tadi Cerita Umi Puasa Itu Biar Lambungnya Nggak Terus Ada Makanan Kalau Ada Makanan Nanti Berdara Jadi Supaya Sehat Lambungnya Puasa Pinter Dia Sebel Puasa Sekarang Dia Pinter Karena Gurunya Bercerita Teman Teman Sekalian Kalau Kita Menjauhi Segala Perintah Allah Kemudian Mendekati Seluruh Menjauhi Perintah Allah Kok Diam Anjah Menjauhi Perintah Allah Salah Kan Kok Nggak ada Ngingetin Tahuan Nah Teman Teman Sekalian Kalau Anaktika Puasa Itu Kan Suma Sekedar Nggak Makan Nggak Minum Bukan Itu Hakikat Puasa Maksudnya Itu Saya Menceritakan Itu Anaktika Saya Puasa Itu Junah Puasa Itu Perisai Maka Orang Puasa Nggak Boleh Rofas Ngomong Jorok Ini Perhatikan Coba Lihat Acara Acara TV Yang Lawak Lawak Masih Ada Nggak Jorok Fullgarnya Masih Ada Nggak Masih Ya Cuman Judulnya Doang Ceria Bersama Ramadhan 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 Judulnya Tapi Omongan Jorok Fullgar Colek Colek Kan Nggak Beda Karena Tidak Dengan Ilmu Hati-hati Dengan Ilmu Teman-teman Sekalian Kata Sayyidina Umar Bin Khotob Orang Berilmu Sama Orang Yang Ahli Ibadah Tapi Nggak Berilmu Di hadapan Syaitan Itu Seperti Satu Banding Seribu Jadi Kata Syaitan Ahli Ibadah Yang Nggak Berilmu Itu Cemen Gampang Digodanya Tapi Kalau Orang Berilmu Itu Bandingannya Seribu Untuk Digodanya Susah Makanya Dikatakan Asyiamu Junnatun Puasa Itu Perisai Orang Puasa Nggak Ngomong Kotor Nggak Berteriak Teriak Masya Allah Selain Saya yang Tujuh Ada yang Agak Banyakan Anaknya Ada Berapa Satu Dua Ada yang Dua Mama Sembilan Anak Saya Senang Kalau Ramadhan Biasanya Saya Kalau Pagi Pagi Sekolah Kalau Membangun Kalau Saya Nggak Lihat Sampe Masuk Kamar Mandi Apa Yang Terjadi Tidur Lagi Makanya Udah Raffi Belum Kadang-kadang Namanya Ketukar Teman-teman Sekalian Puasa Itu Perisai Makanya Ketika Orang Puasa Menjauhi Segala Rambu Rambunya Maka Itu Insya Allah Doanya Peluang Dikabulkan Lebih Besar Yang Kedua Syarat Agar Doa Di Ijabah Penuh Dengan Keyakinan Nggak Boleh Ya Allah Datangkan Jodoh Ya Allah Jodoh Yang Terbaik Ya Allah Ya Kalau Dikabulkan Ya Syukur Nggak Dikabulkan Udah Kapan-kapan Aja Yang Karena Allah Tidak Mengabulkan Doa Dari Hati Yang Lalai Jadi Doa Itu Harus Penuh Dengan Keyakinan Karena Doakan Dia Perintah Dan Rob Berkata Berdoa Kepadaku Nih Saya Akan Aku Kabulkan Apa Iya Allah Nyuruh Berdoa Terus Nggak Dikabulkan Yang Selanjutnya Doa Harus Sabar Ya Allah Saya Kok Berdoa Ini Begini Begini Tapi Kok Nggak Pernah Dikabulkan Akhirnya Bosen Kemudian Nggak Berdoa Lagi Tidak Kemudian Kata Allah Dalam Hadith Kudsi Dikatakan Ana Ainda Nggak Boleh Nggak Boleh Apa Mengidiumkan Mengasuk Sekat Allah Begini Nggak Astagfirullah Ana Ainda Zoni Abdi Aku Bersama Dengan Prasangka Hambaku Jadi Kalau Kita Doa Doanya Yakin Insya Insya Allah Dikabulkan Dalam Hadith Yang lain Dikatakan Begini Doa Ada Tiga Pertama Bisa Dikabulkan Di Dunia Yang Kedua Bisa Dikabulkan Di Akhirat Yang Ketiga Bisa Dikonversi Dalam Bentuk Lain Yang Lebih Baik Dari Yang Dia Minta Hadith Riwayat Imam Ahmad Contoh Ya Allah Berikanlah Rizki Yang Baik Ya Allah Yang Halal Yang Barokah Yang Manfaat Eh Ternyata Sekian Puluh Tahun Berumah Tangga Ya Rizkinya Segitu Segitu Aja Tapi Diberikan Oleh Allah Anak Yang Baik Anak Yang Soleh Diterima Di Perburuan Tinggi Negeri Lewat Jalur Fasih Ini Ngomongnya Karena Yang ketiga Baru Ini Baru Baru Diterima Kan Kalau Jalur Mandiri Lebih Mahal Jalur Undangan Sama SBMPTN Kalau Dulu Namanya Senam PTN Sekarang Senam PTN Undangan Dan Sekarang Ada UKT Uang Kuliah Tunggal Cerita Nah Itu adalah Rizki Yang Lain Yang Bentuknya Bukan Materi Tapi Dalam Bentuk Anak Yang Baik Jadi Harus Berperasangka Baik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Bisa Jadi Ada Hadisnya Ada Seorang Hamba Yang Berdoa Pernah Enggak Punya Masalah Berat Pernah Apaan Ada Kalau Kita Punya Masalah Berat Berasa Banget Salat Lebih Panjang Khushu Fatihah Sambil Nangis Yang Diingat Apa Nangisnya Masalahnya Ya Padahal Masya Allah Fatihah Itu orang Indonesia Senang banget Sama Fatihah Suka ikut Nggak Maksud Al-Fatihah Ikut Sementar Sementar Doa buat yang sakit Al-Fatihah Karena Al-Fatihah itu As-saba'ul Masani Tujuh ayat Yang diulang-ulang Dalam hadis Riwayat Muslim Dikatakan Aku Diskusi Kata Allah Aku Membagi As-salah Dua As-salah itu Nama surat Al-Fatihah Disebut juga Alhamdul Ketika Seorang hamba Mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hambaku Memujiku Ar-Rahmanirrohim Hambaku Menganjungku Ketika Dikatakan Iyakana Umbudu Iyakana Sta'in Hambaku Meminta Pertolongan Aku Akan Berikan Jadi Dari mulai Bismillah Alhamdulillahi Ar-Rahmanirrohim Malikiyah Umdulillahi Kan semua itu Pujian-pujian Itu bagian Allah Kebawah Dari Iyakana Umbudu Iyakana Sta'in Ihdina Surat Lumustakim Sampai Walau Dolin Itu permintaan Hamba Kepada Allah Aku Kabulkan Kata Allah Jadi Kalau kita Memahami Tafsir Fatiha Ketika Kita Membaca Fatiha Satu Ayat Demi Satu Ayat Itu Allah Langsung Jawab Bukan Kita Itu kunci Disimpen Dimana Tadi Kunci Motor Ya Aduh Oh Iya Jadi Dan ada Pembenaran Iya loh Kalau Salat Apa-apa Yang kita Lupa Ingat Kecuali Utan Ini Teman-teman Sekalian Masya Allah Ketika Ini Di Bulan Ramadan Mari Pertajam Senjata Doa Kita Dengan Ayat Yang tadi Secara Sepintas Kita Bahas Ditambah Hadir Ini Ayo Jadikan Setiap Saat Itu Penuh Dengan Doa Biarin Gak usah Nunggu Jadi Nenek Nenek Seolah Doa Itu Pernyek Nenek Ya kan Kalau ketemu Nenek Nenek Surahnya Begitu Ya Mbak Kalau ketemu Orang tua Yang soleh Bu Doain Ya Apa Bukan Kuburan Kalau orang mati Itu gak Bisa Ngedoain Orang Yang hidup Yang soleh Itu yang Bisa Ngedoain Jadi Ziarah Kubur Itu boleh Tapi yang gak Boleh Adalah Minta Doa Kekuburan Yang ada Kita Mendoakan Kepada Ahli Kubur Kalau Minta Doa Sama Orang Hidup Yang Soleh Jadi Teman Teman Sekalian Ayo Ini Adalah Bulan Baik Ini Adalah Syahrud Doa Ditambah Tadi Wahai Anak Adam Kata Allah Jika Engkau Berdoa Dan Berharap Kepadaku Aku Akan Kabulkan Walaupun Sebanyak Apa Dosamu Aku Tidak Peduli Wahai Anak Adam Jika Dosa Membumbung Tinggi Kelangit Aku Ampuni Wahai Anak Adam Jika Engkau Mendatangiku Dengan Dosa Seluas Bumi Dan Engkau Menemuiku Ketika Mati Asal Tidak Menyekutukan Aku Dengan Sesuatu Pun Aku Akan Menemui Dengan Ampunan Seluas Bumi Jadi Mari Teman-teman Sekalian Ini pulang Darus Ini Jam Berapa Itu Jam Lima Setengah Enam Lagi Dimana Lagi Di Jalan Itu Kesempatan Lagi Di Jalan Jangan Jangan Macet Jangan Merutuk Gitu Ya Karena Kalau Merutuk Yang ada Kita Nyecapek Punya Wudu Dari Sini Sebelum Jalan Ambil Wudu Kemudian Kalau Bisa Sambil Bisa Nggak Naik Apa Naik Motor Nggak Bisa Baca Quran Yang Bawa Mobil Sendiri Juga Bisa Setel Muroja Berdoa Berdoa Karena Itu Adalah Saat Saat Istijabah Kita Doa Kita Insyaallah Diterima Selama Tadi Tidak Mengandung Dosa Doanya Tidak Memutuskan Silaturahim Dan Apa yang Dimakan Apa yang Dipakai Bukan Yang Haram Sampai Disini Mangga Silahkan Ada yang Ditanyakan Ada yang mau Tanya Ya Silahkan Boleh duduk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bunda Jadi Kalau Mengenai Luasnya Pengampunan Allah Ini Saya ingin Bertanya Ketika Saya berdoa Biasanya Ketika Doa Itu kan Meminta Ampun Sama Allah Itu saya Singkat Banget Gitu Hanya Sebentar Gitu Dan Ketajaman Doa Itu Hanya Ya Biasa Aja Gitu Tapi Ketika Doa Selanjutnya Mengenai Dunia Misalnya Ya Allah Kasih rumah Kasih apa Kasih apa Lama Dan Kusuk Gitu Bunda Apakah Memang Itu Salah Walaupun Kita Mengakui Banyak Banyak Dosa Gitu Tapi Sekedar Begitu Begitu Aja Gitu Bunda Kemudian Mungkin Satu lagi Kalau Apakah Boleh Kita Misalnya Kakak Saya Kan Udah Ada Yang Meninggal Gitu Biar Diampuni Dosanya Gitu Misalnya Kita Beramal Gitu Untuk Kakak Saya Untuk Almarhum Gitu Apakah Itu Diizinkan Dalam Islam Subhanallah Pertanyaannya Bagus Satu Tapi Tiga Pertanyaan Yang Pertama Ini Jujur Banget Pertanyaannya Jadi Kalau Untuk Akhirat Itu Standar Robana Atina Fidun Sana Kemudian Tapi Untuk Dunia Detil Ya Ya Allah Mudah Mudahan Pokoknya Dari A Sampai Z Gitu Boleh Tetapi Begini Pertama Ketika Doa Ada Adabnya Pertama Ucapkan Alhamdulillah Pujian Pujian Kepada Allah Kemudian Solawat Nabi Mengakui Banyak Dosa Nah Sebetulnya Teman-teman Sekalian Kalau Bisa Imbang Karena Sesungguhnya Dunia Ini Sesungguhnya Perhiasan Dunia Itu Singkat Dan Sementara Sementara Kehidupan Akhirat Itu Kehidupan Yang Abadi Makanya Doa Yang Terbaik Adalah Mohon Dijauhkan Dari Api Neraka Dan Dimasukkan Kedalam Syurganya Allah Jadi Agak Dinaikan Porsi Porsi Ukrawinya Porsi Dunianya Boleh Enggak Dikurangi Tapi Porsi Ukrawinya Dinaikan Karena Begini Satu sisi Ada yang Positif Ada orang Jawa Enggak DPDP Itu Apa Bukan Persik Bukan Jadi Pernah Enggak Enggak Punya Garam Ngaduk Sama Allah Enggak Pernah Enggak Enggak Punya Garam Istilahnya Begitu Sampai Orang Saking Tergantungnya Kepada Allah Enggak Punya Garam Aja Ngaduk Sama Allah Ya Pantas Kalau Rumah Tipe Berapa Yang Ngomong Sama Allah Gitu Enggak Tapi Tadi Khawatir Kita Terlalu Orientasinya Dunia Ansih Itu Nanti Membuat Kita Enggak Imbang Makanya Coba Bagus Sudah Ada Introspeksi Kok Kayaknya Untuk Dunia Dari A Sampai Z Detil Gitu Ketika Untuk Akhirat Cuma Ya Sampai Sampai Jaga Robana Hatina Fit Dunia Hasana Ada Satu Doan Terbaik Sayyidul Istighfar Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Ila Anta Kholaku Tani Wa Ana Abuduka Wa Ana Ala Ahdika Wa 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 Dika Mas Tato'tu A'udhubbika Min Sharrima Sonatu Abu Ulaka Bin Ya Matika Alaya Wa Abu Bidhambi Faghfirli Fainnahu La Yaghfir Dhu Nuba Ilata Itu Artinya Ketika Istighfar Itu panjang Bukan Udah bagus Tapi Sayyidul Istighfar Istighfar Yang terbaik Yang tadi Itu hadisnya Dibat Bukhari Yang kedua Apa tadi Oh ya Ketika itu Saudara Kandung Saudara Kandungnya Itu Yang paling Jelas Contohnya Mungkin orang tua Ada yang Orang tua Sudah meninggal Ada Ketika Ada orang tua Sudah meninggal Kemudian Kita Berwasilah Misalnya Ini Ramadhan Kan Hadisnya Itu yang Sohih Iza Mata Buna Adam Kalau Mati Anak Adam In Koto Amalu Putuslah Semua Amalnya Illa Bitalatin Kecuali Tiga Soda Kotun Jariah Ilmu Yang Bermanfaat Doa Anak Yang Soleh Soda Kotun Jariah Masih bisa Sodakoh Enggak Secara Fisik Mungkin Enggak Tapi ketika Ada kita Dapet warisan Dapet warisan Enggak Mbak Kalau Dapet warisan Dari orang tua Kita Kita Ingin Agar Ada yang Mengalir Untuk orang tua Kita Maka Kita Sodakoh Kan Ada Sebagian Al-Ri Fiki Mengatakan Boleh Misalnya Beli Karpet Diambilkan Dari Harta Orang tua Kita Niatkan Untuk Orang tua Kita Itu Boleh Atau Misalkan Sekarang Sodakoh Bulan Ramadhan Pahalanya Untuk Orang tua Kita Sebahagian Ulama Mengatakan Bisa Ketika Itu Yang Melakukan Adalah Ahli Waris Dan Hati-hati Sedikit Saya Menyibung Warisannya Ini Ada Budaya Di Kita Kalau Orang tua Kita Meninggal Misalnya Ayah Enggak Langsung Dibagi Warisan Rumah Peninggalannya Karena Masih ada Ibu Enggak Taunya Nanti Yang Nempatin Ibu Sama Adik Bungsu Sama Adik Bungsu Nanti Dibangun Nah Itu Hati-hati Harusnya Sebaiknya Langsung Dihitung Kalaupun Masih Ibu Tetap Ninggal Disitu Gak Apa Tapi Ada Bagian Istri Seper Delapan Anak Laki-laki Berapa Anak Perempuan Berapa Sudah Dihitung Sehingga Nanti Yang Nempatin Kalaupun Mau Dibangun Gak Melebihi Dari Apa Yang Dia Bagian Gitu Ya Sayang Ya Ada Lagi Yang Lain Sudah Nih Cuma Satu Aja Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bunda Terkait tadi Yang doa Tadi kan dikatakan Kalau berdoa itu Kita harus yakin Tapi kalau misalnya Kalimat doanya Kayak tadi Misalnya Contoh Minta rumah Kalau misalnya Ya Allah Jika dengan memiliki Rumah sendiri Itu menjadi baik Buat tambah Maka mudahkan Tapi kalau memang tidak Berikan Yang lain Yang terbaik Itu sebenarnya Bentuk Kau tidak Yakin Atau gimana Tuhan Begitu Dengan Kaya doa Istiqhoroh Kalau ini Si Fulan Adalah yang terbaik Untuk hamba Ini gadis-gadis Nih Udah Kalau belum Istiqhoroh Kalau ada Pilihan Maka mudahkan Sebetulnya Kalau doa Yang terbaik Memang doa Yang sudah Ada Hadisnya Doa-doa Di Quran Itu kan Banyak Misalkan Doa yang jadi Lagu Itu Itu ada doanya Satu contoh Mereka begini Ada orang nih Pinter banget Ada orang yang Cantik Biasa aja Tapi dia Husnudun Kepada Allah Ya Allah Saya bersyukur Walaupun saya Tidak pinter Tapi saya terima kasih Karena kalau saya Pinter Mungkin saya bisa Sombong Jadi ketika Misalkan Ini sudah cantik Pinter Bisa jadi Sombong Makanya ketika Dia cantik Tapi biasa aja Dia Husnudunnya sama Allah Ya Allah Terima kasih Walaupun teman-teman saya Pinter-pinter Diterima Dimana 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 Saya seperti ini Ini barangkali Lebih baik Untuk saya Karena kalau saya Pinter Bisa jadi Saya Sombong Itu contoh Ketika Orang Husnudun Terkait dengan Tadi Ya Allah Kalau memang rumah itu Terbaik Saya berikan Tapi kalau Enggak baik Jangan diberikan rumah Yang enggak Begitu juga Jadi Doanya Yang Optimis Yang optimis Kan gini Dalam ayat Anissa Ayat 9 Sampai Belasan Tentang warisan Hendaklah kamu Takut Meninggalkan Keturunanmu Dalam kondisi Lemah Bahkan Untuk pergi Haji Leput Islam Yang kelima Kan harus Mampu Lah kalau Belum punya rumah Enggak mampu dong Pergi haji Jadi jangan Kalau Ini Kalau Rumah Hamba memiliki rumah Yang terbaik Buat hamba Berikan rumah Kalau enggak Enggak usah Jadi redaksinya Redaksinya Dirubah Karena rumah itu kan Kebutuhan pokok Rumah itu kebutuhan pokok Kan gitu Rumah Yang Premier Lagi Primer Gitu ya Baru kemudian Bisa memenuhi Untuk Yerukun Islam Yang lain Gitu ya Sayangnya Harus yakin Harus yakin Ada lagi Sudah setengah dua Baik Teman-teman sekalian Senang sekali Saya bisa Bersilaturahim Dengan teman-teman Saya mohon ampun Kepada Allah Apa yang saya sampaikan Gitu Adalah nasihat Yang terbanyak Untuk saya pribadi Saya mohon dibukakan Pintu maaf Kalau ada jarum yang patah Jangan disimpan Di lemar visi Kalau ada kata yang salah Jangan disimpan Dalam hati Apalagi lapor kepada Polisi Saya bukan Teroris ya Aku lukau lihada Astagfirullah Liwalakum Wa'afu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Semoga kajian yang disampaikan oleh Ibu Maria Ahdiyati Bermanfaat untuk kita Bermanfaat untuk kita dan kehidupan kita ke depan Terima kasih kepada teman-teman Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir Semoga pekan depan dapat hadir kembali Dengan pembicara insyaallah Ibu Astri Ivo Mari kita tutup kajian ini Dengan mengucapkan Hamdallah Dan doa Khafalutul Majlis Wa'amillahi taufiq wa'l-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Terima kasih